Pemikapan dalam bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Miss Bahudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondor Pesan Jendara Al-Qurlam, Al-Ustazah K. Haji Ahmad Syahiduddin Besar Taibu. Al-Ustazah Hajah Enah Wainah, Al-Ustazah K. Haji Muhammad Mahdi Besar Taibu, Al-Ustazah K. Haji Hadim Fannani. Yang terhormat pimpinan Pondor Pesan Jendara Al-Qurlam, Al-Ustazah K. Haji Nahrul Inni Arif Besar Taibu, Al-Ustazah K. Haji Odi Rashiduddin Besar Taibu, Al-Ustazah Zahid Kunawi Bawawaw Besar Taibu. Yang terhormat pimpinan Pondor Pesan Jendara Al-Qurlam, Al-Ustazah K. Haji Adliya Al-Qurlam, Besar Taibu. Dan yang kami hormati, Ayah Anda dan Ibu Anda tercinta, teman-temanku sekerjuangan, guru-guruku, serta adik-adik kuasa yang kakak sayang. Alhamdulillahillahi alamabil tolak, alamat insana malam ya'lam. Assuratu wassalamu ala Sayyidina Khairir Anah, wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'am ila yawmiziham. Amma wa'adu. Hadirin Hadiratuhu Rahimahullah. Di pagi yang berbahagia ini, di mana langit biru menunggu bumi ilahi dengan indahnya di pentarian selalu meninimu di alam semesta ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Hari di mana adrenalin kita diuji, semua mata memandang. Dan hari di mana kita semua menunggu sebuah perantian panjang. Empat dan enggak pun sudah kita tinggal di pola pesantren dari Allah SWT. Kami masih tidak percaya, ini adalah perbacara perubasan kami sebagai santri pola pesantren dari Allah SWT. Ini semua tidak akan tercapai tanpa adanya dorongan, masukan, serta nasihat dari engkau, wahai guru-guru. Ayah anda dan ibu datuk cinta, teman-temanku sekejuang, serta adik-adik kelas ibu yang tak kebangkakan. Guru-guru, rasanya tak ada lagi syair, puisi serta kata-kata untuk mengunggir semua jasa-jasama. Mata pedang pun kini sungkan dan berat untuk mengunggir tentaya menyimakasih bagimu. Guru-guru, engkau lah pahlawan tanpa tanah jasa. Caramu mendidik kami, baik amarahmu maupun hujan, kini tahan rekam manis dalam hati kami. Semangatmu bagikan percintaan api yang membarat, yang terus berbubbarat, agar kami semua sebagai murid-murid, bisa menjadi murid yang berakhlatin karimah lagi pintar. Kini kami akan memasuki orbit kehidupan baru dengan dibekali semua ilmu-ilmu. Kami mohon atas kelihatan ilmu yang telah engkau berikan kepada kami. Setelah doakanlah kami agar mampu menjadi penerus bangsa yang berakhlatin karimah lagi pintar. Namamu akan selalu kami bikin dalam selama-lamanya. Ayah Anda dan Ibu Data Cinta, Tepat pada hari ini, kami akan kembali kepada panggilanmu. Bukan hanya materi, Allah kau korbankan diri kami. Keringat, air mata, bahkan darah, Allah kau korbankan diri masa depan kami. Awalnya kami tak mengerti arti dari sebuah perjuangan. Kami hanya memikirkan keindulisan kami, tanpa harus tahu berapa besar orang-orang ayah Anda, serta Ibu Data Cinta. Sejak kecil, kau tak mendidik kami dengan ikhlas. Meskipun sekarang kau bersifat keras, kami paham dan mengerti. Engkau melakukan semua itu, demi bahagiaan sekaligus semua sedepan kami. Maafkanlah kami, wahai ayah Anda dan Ibu Data, jika kami masih belum bisa menjadi seperti apa yang ayah Anda dan Ibu Data inginkan. Teman-teman terus perjuangan. Empat dan enam tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah perjuangan. Pengelakuan kesenangan dunia sesat, demi menggapai sebuah cita-cita, dan demi memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua cita. Sekaligus, dalam mencari sebuah pendewasan mental dan akhlak yang muyek. Penuh dengan perjuangan, pengorbanan, serta kesabaran, beratang ilmu, serta pengalaman telah kita dapatkan. Itu sebagai model yang akan kita gunakan untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita semua harapkan. Ingatlah doa teman-temanku, ini bukanlah akhir, tapi ini adalah awal dari perjuangan kita. Diharapkan kita terbentang berbagai macam jenis cobaan, perintangan, bahkan persaingan. Tapi dengan mengurangkan iman dan takwa, serta ilmu yang Tuhan kita miliki, kita harus yakin, kita mampu mengenai dengan selamat. Adik-adik kuasa, Perjalanan kalian masih panjang, berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita, ibarat sebuah kapal, mustahil berlayu, jika lada yang tak terayu, terkadang ombak tenang, angin seboi-seboi, tapi terkadang pula ombak besar, tidak akan sertai buruk petir, yang siap hancurkan kapal kalian. Berhati-hatilah, adik-adik kuasa, tiba-tiba kucair-kucair kecil, yang akan meneruskan perjuangan rosul, di masa yang akan datang. Berikan Islam, telah kita tancapkan, layar Islam telah kita kembangkan, pantau bagi kita, mundur seluruh barang, memajukan agama Islam. Laiklah harapan, agar menjadi sebuah kenyataan, jadilah manusia sebaik, baik kemanusia, terbemanfaat bagi manusia yang lain. tak dapat dipungkiri, pepatah mengatakan, apabila ada pertemuan, pastilah ada pertisahan. Doakanlah kami, agar mampu mengaplikasikan ilmu yang kami miliki, dalam kehidupan yang bermasyalat. Terima kasih, kami ucapkan kepada pengasuh, dan pemimpin warna pesantin, dan Allah, yang telah memberikan fasilitas yang terbaik bagi kami. Engkau selalu ada saat kami kebimbangan, dan kau memberikan kami makna dari sebuah kehidupan, dan tak lupa pula, engkau pun yang telah mengajari kami, makna dari sebuah keikhlasan. Semoga Allah selalu memiliki rahmat dalam setiap langkah-langkah. Selamat tinggal, orang-orang pesantin dan keluar. Selamat tinggal, guru-guru. Selamat tinggal, adik-adikku. Terima kasih, ayah-ayah, dan ibuna. Bila-ibu, wali-daya, wali-hawwali-inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.